Halo adik adik pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan video sebelumnya yang sudah mengupas tentang darah nah pada kali ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas mengenai bagian darah manusia yang terdiri dari plasma darah dan sel darah dimana sel darah terdiri dari 3 bagian yaitu sel darah merah atau eritrosit sel darah putih atau leukosit dan keping darah atau trombosit nah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada alat peredaran darah pada manusia yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah alat peredaran darah pada manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah mari kita lihat dimana sih jantung itu berada jantung jantung merupakan organ vital pada manusia yang terletak di dalam rongga dada sebelah kiri keberadaannya dilindungi oleh tulang-tulang rusuk dan tulang dada rongga jantung pada manusia rongga jantung pada manusia dibagi menjadi 4 bagian seperti pada gambar terlihat yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda secara umum, serambi berfungsi sebagai tempat menerima darah kalau serambi kanan menerima darah dari tubuh sedangkan kalau serambi kiri itu menerima darah dari paru-paru serambi disebut juga dengan atrium jadi kalau disebutkan atrium kanan berarti serambi kanan atrium kiri artinya serambi kiri bilik memiliki fungsi memompa darah bilik kanan memompa darah dari jantung ke paru-paru sedangkan bilik kiri memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh bilik disebut juga dengan ventricle kalau disebutkan ventricle kanan berarti bilik kanan sedangkan ventricle kiri adalah bilik kiri jantung dibungkus oleh selaput pembungkus jantung yang disebut dengan perikardium kecepatan denyut jantung setiap orang berbeda-beda dipengaruhi oleh yang pertama adalah usia anak-anak dengan orang dewasa denyut jantungnya akan berbeda kemudian berat badan jenis kelamin dan kesehatan serta aktivitas seseorang kalian bisa rasakan ketika sedang berolahraga dengan duduk santai maka denyut jantungnya akan lebih cepat ketika anak-anak melakukan aktivitas olahraga tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang disebut tekanan diastol sedangkan tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis dinamakan adalah tekanan sistol ketika kalian mengukur tekanan darah menggunakan alat ukur namanya tensimeter atau spigmomanometer maka biasanya tertulis disitu 120 per 80 itu artinya 120 adalah tekanan diastol sedangkan 80 adalah tekanan sistol ini adalah contoh dari spigmomanometer ini sudah yang elektrik ya kalau yang manual harus dipencet-pencet dulu berikutnya adalah pembuluh darah pembuluh darah ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah kalau kalian menyiram tanaman pembuluh darah ini ibaratnya adalah selang yaitu tempat mengalirnya darah pembuluh darah ada tiga yaitu arteri, balik, dan kapiler nah disini akan kita bahas dulu mengenai arteri dan balik arteri disebut juga dengan pembuluh nadi sedangkan balik atau vena adalah pembuluh darah yang memiliki fungsi berkebalikan dengan arteri kita akan lihat perbedaannya kalau arteri atau nadi itu membawa darah keluar jantung artinya membawa darah dari jantung ke bagian-bagian tubuh sedangkan kalau balik atau vena itu membawa darah dari tubuh masuk ke jantung arteri kaya akan oksigen atau O2 sedangkan balik kaya akan karbon diksu oksida karena berasal dari seluruh tubuh letak arteri ada di dalam tubuh sedangkan balik itu dekat permukaan tubuh yang bisa kalian lihat yang berwarna biru-biru tua kalau terlihat dari kulit kalian arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, dan elastis karena asalnya dari jantung tekanannya kuat denyutnya terasa sedangkan kalau balik itu dindingnya tipis dan tidak elastis denyutnya pun tidak terasa darah pada pembuluh arteri itu jika keluar akan memancar karena tadi tekanannya kan besar denyutnya terasa sedangkan pada balik atau vena itu jika luka maka darahnya hanya menetes pada arteri itu katupnya hanya satu yaitu di dekat jantung atau di dekat bilik kiri sedangkan pada balik atau vena itu katupnya banyak dengan fungsi agar darah yang kaya CO2 itu tidak kembali ke tubuh karena jika kembali ke tubuh maka akan menjadi racun bagi tubuh sehingga berbahaya itu tadi perbedaannya cara mudah untuk mengingatnya kalau balik berbahaya kalau balik berarti vena berikutnya adalah ada pengecualian kalau tadi arteri itu membawa darah kaya dengan O2 kalau vena itu mengandung darah kaya akan CO2 atau karbondioksida karena asalnya dari seluruh tubuh namun arteri pulmonalis atau arteri yang membawa darah mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru ini darahnya banyak mengandung CO2 karena kan asalnya dari bilik kanan darah mengalir dari tubuh masuk ke serambi kanan kemudian dipompa ke bilik kanan maka akan masuk ke arteri pulmonalis dibawa ke paru-paru disitu terjadi pertukaran CO2 dan O2 sehingga pengecualiannya khusus untuk arteri pulmonalis dia kaya akan CO2 sedangkan pada vena pulmonalis atau pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju ke jantung darahnya kaya akan O2 atau oksigen dia akan menuju pada serambi kiri pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh atau jaringan tubuh untuk menyalurkan darah dan zat-zat makanan jadi di dalam kapiler inilah nanti darah yang kaya O2 diserap tubuh kemudian yang kaya CO2 itu dibawa lagi oleh vena untuk masuk ke serambi kanan jenis peredaran darah ada dua yang pertama berdasarkan pembuluh darahnya dan dibagi menjadi dua yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup sedangkan berdasarkan jarak perputarannya atau rutenya ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar yuk kita simak satu persatu peredaran darah berdasarkan pembuluh darahnya yang pertama ada peredaran darah terbuka di mana peredaran darah itu tanpa melalui pembuluh darah contohnya pada serangga laba-laba ataupun udang kemudian yang kedua adalah peredaran darah tertutup di mana peredaran darah ini berada pada pembuluh darah artinya darah mengalir pada pembuluh darah contohnya adalah pada hewan tingkat tinggi mamalia hewan menyusui aves atau burung reptilia atau hewan melata ini contoh peredaran darahnya peredaran darah ikan peredaran darah pada amfibi kemudian reptil dan mamalia yang kedua adalah jenis peredaran darah berdasarkan jarak perputarannya atau rutenya yang pertama adalah peredaran darah kecil di mana darah itu mengalir dari jantung ke paru-paru kembali ke jantung lagi berarti dari jantung itu dari bilik kanan dipompa ke paru-paru kemudian kembali lagi ke serambi kiri jadi rutenya hanya bilik kanan paru-paru kemudian serambi kiri itu peredaran darah kecil kemudian yang kedua adalah peredaran darah besar dimana peredaran darah ini dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung artinya rutenya dari bilik kiri itu dipompa ke seluruh tubuh kemudian kembali ke serambi kanan jadi perlu adik-adik ketahui bahwa bilik kiri ini memiliki dinding yang lebih tebal karena fungsinya yang beratnya itu memompa darah ke seluruh tubuh untuk kalian lihat pada gambar berikut oke jantung tadi ada empat bagian yaitu serambi kanan serambi kiri bilik kanan dan bilik kiri bagian atas itu kita umpamakan adalah paru-paru kemudian bagian bawah itu adalah organ tubuh pada peredaran darah kecil bisa kalian lihat tanda panahnya darah dari bilik kanan dipompa masuk ke arteri pulmonalis karena warnanya biru kita bedakan yang biru itu berarti kaya karbon dioksida atau CO2 sedangkan yang merah itu kaya oksigen atau O2 kita lihat arah anak panahnya dari bilik kanan darah kaya CO2 itu dipompa masuk ke arteri pulmonalis kemudian masuk ke paru-paru di paru-paru di alveolus terjadi pertukaran O2 dan CO2 dimana CO2-nya dikeluarkan melalui proses ekspirasi dan O2-nya dibawa oleh darah masuk ke vena pulmonalis pengecualian tadi vena pulmonalis kaya dengan O2 masuk ke serambi kiri serambi kiri memompah darah ke bilik kiri nah ini baru mulai peredaran darah besar saya ulang lagi untuk peredaran darah kecil ya dari bilik kanan masuk ke arteri pulmonalis kemudian paru-paru paru-paru kemudian ke vena pulmonalis ke serambi kiri stop untuk peredaran darah kecil kemudian akan dilanjutkan peredaran darah besar mulainya dari bilik kiri darah dipompa masuk ke aorta aorta itu bagian dari arteri yang besar kemudian masuk ke arteri arteri dipompa ke seluruh tubuh bagian tubuh atas maupun bagian tubuh yang bawah kemudian masuk ke pembuluh kapiler disitulah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 CO2 kemudian diangkut oleh darah dibawa masuk ke vena atau pembuluh balik kemudian masuk ke serambi kanan stop berarti peredaran darah besar itu rutenya sampai situ kita ulang ya bilik kiri memompa masuk ke aorta kemudian ke arteri kemudian pembuluh kapiler atau organ-organ tubuh atau seluruh tubuh kemudian pembuluh vena atau pembuluh balik terakhir masuk ke serambi kanan jadi itu rutenya bisa dipahami ya kalau lewatnya paru-paru berarti peredaran darah kecil kalau lewatnya seluruh tubuh berarti peredaran darah besar ada satu lagi yang bisa kita lihat disini ada peredaran darah bersih dan peredaran darah kotor kalau peredaran darah bersih berarti mulanya dari paru-paru berarti paru-paru kemudian vena pulmonalis serambi kiri bilik kiri seluruh tubuh peredaran darah bersih berarti darahnya kaya oksigen jadi kalau peredaran darah bersih itu asalnya dari paru-paru terakhir di seluruh tubuh kalau peredaran darah kotor atau peredaran darah yang kaya CO2 atau karbon dioksida maka asalnya karena kaya CO2 berarti dari tubuh tubuh kemudian vena kemudian serambi kanan kemudian bilik kanan kemudian arteri pulmonalis baru terakhir di paru-paru jadi kebalikannya kalau asalnya di paru-paru maka disebut peredaran darah bersih kalau asalnya dari tubuh menuju paru-paru berarti peredaran darah kotor oke demikian tadi mengenai peredaran darah pada manusia semoga mudah dipahami tetap jaga kesehatan laksanakan protokol kesehatan 3M dengan baik mudah-mudahan kita selalu didindungi dan terhindar dari virus corona yang masih mewabah sampai jumpa